Jadi begini ya, Ansor itu organisasi kader. Dijabiah Nahdutul Ulama itu strukturnya jelas. Heho pop, gengs! Dalam kasus Mario Dandi kemarin, ada satu nama yang menjadi sorotan publik. Dia adalah Jonathan Latumahina, yang ternyata salah satu tokoh ternama di Gerakan Pemuda Ansor. Lalu mencuatlah banyak kabar kalau Mario Dandi salah pilih lawan. Oke, aku penasaran seberapa besar sih kekuatan dari Gerakan Pemuda ini? Dari hasil penelusuran, aku harus bilang ini bukan organisasi sembarangan. Karena mulai dari sejarah dan orang-orang yang mendirikan adalah orang yang terpandang di Indonesia. Salah satu pendirinya itu adalah Kiai Haji Awahab Hasbullah. Dia adalah seorang pelopor kebebasan berpikir bagi kalangan umat Islam di Indonesia. Bahkan ya, di tahun 2014, Kiai Haji Awahab Hasbullah diangkat oleh Presiden Joko Widodo sebagai pahlawan nasional Indonesia. Kalau aku singgung tentang reputasi dari kader-kader GP Ansor memang nggak ada yang mencolok sih. Kecuali ketua mereka nih, Yakut Holil Kumas, Menteri Agama. Kenapa? Menarik nih alasannya. Prestasi tertinggi kader GP Ansor bukan untuk jadi seorang pejabat. Prestasi tertinggi GP Ansor adalah selalu berada di samping Kiai. Alasan lain kenapa aku sebut GP Ansor ini bukan organisasi sembarangan adalah saat kasus penganyayaan David. Kalau menurut kamu kasus ini cepat diselesaikan karena langkah pemerintah dan kepolisian, hmm, kamu mungkin keliru. Ada peran besar dari GP Ansor dalam mengawal kasusnya. Bahkan ada jutaan anggota GP Ansor yang ikut andil. Mendesak polisi supaya AG, pacar Mario, ditangkap. Tapi yang bikin aku salut adalah toleransi antarumat beragamanya. Itu terbukti di setiap Natal. GP Ansor ini turunkan 700 personilnya loh untuk bantu kepolisian buat mengawal perayaan Natal. Dan yang paling bikin aku salut nih, saat pengawalan malam Natal tahun 2000, salah satu anggota GP Ansor yakni Rianto meninggal saat mengamankan salah satu gereja di Jawa Timur dari ledakan bom. Oke, aku simpulkan pengaruh organisasi ini cukup besar. Cuman, gerakan pemuda ini juga tidak lepas dari kontroversi. Aku coba runutkan satu persatu peristiwanya ya. Pertama, soal Felix Siaw yang didemo barisan pemuda GP Ansor dan Banser di Jakarta di tahun 2019. Alasannya, karena Felix anti Pancasila dan terkait dengan organisasi terlarang Hisbut Tahrir Indonesia. Kontroversi lainnya saat geruduk yayasan pendidikan di Kecamatan Rembang tahun 2020. Sama, alasan digeruduk karena diduga yayasan ini berafiliasi dengan Hisbut Tahrir Indonesia. Aksi GP Ansor lalu dikritik oleh MUI karena apa yang dilakukan GP Ansor sudah seperti polisi. Hmm, dalam hal ini aku sepertinya sepakat dengan statement MUI. Cuman yang jadi masalah kok justru diapresiasi sama Kementerian Agama. Ini kan menurut aku masalah nih. Di sisi lain kita mau tegakkan NKRI, tapi kok tidak menjalankan aturan-aturan hukum. Ya, sama saja menciderai NKRI kan? Aksi kontroversi terbaru dari gerakan pemuda ini adalah membubarkan pengajian Ustadz Hanan Ataki di Madura. Karena dinilai intoleran saat cerama dan jadi benalu bagi umat Islam. Menurut pengakuan GP Ansor sih, sudah laporan ke Polres tapi tidak digubris. Menurut aku wajar sih kalau nggak digubris, karena gimana ya? Itu kan melanggar hak asasi orang yang mau dengerin ceramanya, iya kan? Belum lagi saat deklarasi IKA GP Ansor di Surabaya yang berakhir ricu, gara-gara acara ini dibubarkan paksa oleh sejumlah orang yang juga dari Ansor dan Banser Surabaya. Alasannya sih, karena tidak boleh ada pembentukan ikatan alumni GP Ansor. Oke, Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yakut Holikumas, menanggapi hal ini. Katanya Ansor itu organisasi kader, jadi selesai dari Ansor harusnya naik ke Nahlatul Ulama. Ya, selesai dari Ansor itu ya jadinya NO. Kalau emang begitu, tapi kan seharusnya tidak usah main geruduk-geruduk. Terus seharusnya kita ini atau para pencerama diberikan hak berekspresi. Biar publik yang akan memilih dan memilah ide mana yang layak didukung dan mana yang tidak. Sesimpel itu kan? Menurut aku, nantinya akan ada semacam seleksi alam gagasan. Nah, tutur ulama itu strukturnya jelas. Ya, selesai dari Ansor itu ya jadinya NO. Toh kalau bicara tentang sejarah GP Ansor tidak lepas dari kisruh juga kan. Awal mulanya pembentukan karena muncul perbedaan pendapat antara kaum modernis dan tradisional tentang masalah mahzab dan furu'ia. Kiai Haji Awaha Pasbullah terus bikinlah organisasi sendiri. Banyak nih pemuda yang mau gabung. Terus sekarang GP Ansor sudah berkembang jadi 433 cabang di tingkat kabupaten dan kota di bawah koordinasi 32 pengurus wilayah di tingkatan provinsi. Ah, sekarang aku mau lebih jauh nih ngebahas tentang sejarah dari gerakan pemuda Ansor. Ide ini untuk membuat organisasi ini sebenarnya sudah ada sejak di tahun 1921. Terus, tahun 1931 dibentuklah Persatuan Pemuda Nahlatul Ulama. Kemudian berubah nama menjadi Pemuda Nahlatul Ulama tahun 1932. Dan berubah lagi nih jadi Ansor Nahlatul Ulama atau ANO di tahun 1934. Sampai di sini, ANO sudah diakui bagian dari NU. Tapi secara formal belum tercantum dalam struktur NU. Barulah pada tanggal 24 April 1934 bertepatan Muhtamar NU yang ke-9, ANO diterima jadi bagian Departemen Pemuda NU yang pengurusnya saat itu Kiai Haji Tohrir Bakri sebagai Ketua, kemudian Kiai Haji Abdullah Ubaid, Wakil Ketua. Jadi kalau bicara tentang kapan resminya GP Ansor berdiri, tepatnya itu tanggal 24 April 1934. Nah dari berdirinya sampai sekarang, udah ada nih 10 orang yang menjadi Ketua GP Ansor. Dan yang sekarang adalah Yakut Holil Kumas, sekaligus Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju. Baik, bicara tentang kenapa GP Ansor didirikan, tujuannya itu ya untuk menyadarkan para pemuda Islam untuk membela ulama ahlu sunnah wal jamaah atau aswajah dalam segala hal. Itu juga tersirat nih dari lambang GP Ansor yang berbentuk segitiga sama sisi, yang artinya keseimbangan pelaksanaan aswajah yang meliputi iman, islam, dan isan atau ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Aku jelaskan sedikit ya tentang makna lambangnya. Soal warna hijau itu melambangkan kedamaian, kebenaran, dan kesejahteraan. Untuk gambar bulan sabit yang ada di tengah, artinya kepemudaan. Kalau tentang sembilan bintang, yang salah satunya adalah bintang besar, berarti sunnah Rasulullah. Kemudian empat bintang di kanan berarti sahabat nabi, dan empat bintang di kiri berarti empat mazab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Untuk tiga pancaran sinar yang ada di bawah bintang yang besar itu maknanya adalah dasar-dasar agama, iman, islam, dan isan. Sementara lima sinar ke atasnya artinya manifestasi pelaksanaan rukun islam. Kalau aku beberapa kali menyebut kata banser di awal tadi, yang aku maksud nih ya adalah barisan ansor serbaguna. Ini adalah satu badan di bawah GP Ansor bersama Rijalul Ansor, Densu 99, Lembaga Wakaf Ansor, Lembaga Bantuan Hukum Ansor, Barisan Anti-Narkoba, dan PT Sorban Travel Nusantara.